Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguan sepijuk berita. Majid Zirona menjadi salah satu tempat mikot atau tempat dimulainya umroh yang ada di kota Mekah. Di majid yang berlokasi di perkampungan Zirona ini, dahulu Rasulullah SAW bersama sahabat bermikot sebelum melaksanakan umroh. Masjid Zirona merupakan salah satu tempat mikot jama'u haji dan umroh di kota Mekah selain Tanim dan Hudaybiyah. Masjid ini mempunyai sejarah yang sangat erat dengan Nabi Muhammad SAW. Di masjid ini, dahulu Rasulullah SAW bersama sahabat bermikot sebelum melakukan umroh. Masjid ini terletak di perkampungan Zirona berjarak sekitar 24 km dari Majidil Haram. Di area Masjid Zirona terdapat sebuah sumur yang saat ini sudah ditutup oleh pemerintah Arab Saudi. Sumur itu pada zaman Rasulullah SAW digunakan untuk minum pasukan muslimin bila menjalani peperangan. Yang pertama itu ada Hudaybiyah. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah ingin melaksanakan ibadah umroh dengan para sahabat dari kota Madinah. Dan berhenti di daerah Hudaybiyah. Sampai sekarang Masjid Hudaybiyah itu disebut dengan Masjid Mekot juga. Terus ada Masjid Zirona, Masjid Zirona yang berada di depan kita ini. Yang mana Rasulullah SAW dari perang Hunain itu pada tahun 8 Hijriah melaksanakan ibadah umroh dari Masjid Zirona yang ada di depan kita ini. Jemaah Kabihuh Al-Hurman setelah melaksanakan sholat sunnah tahiyyadul Masjid dan sunnah ikhram segera menuju ke Masjid Al-Haram untuk melaksanakan umroh. Berbeda dengan umroh pertama dan kedua, pada umroh ketiga ini jemaah sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan Masjid Al-Haram. Sehingga pelaksanaan tawaf mengelilingi kaabah sebanyak tujuh kali putaran berjalan lancar. Setelah itu mereka melaksanakan sholat sunnah dilanjutkan sa'i. Sa'i merupakan berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak tujuh kali yang berakhir di Marwah. Sampai melintasi Batmul Wadi ditandai dengan lampu berwarna hijau. Dari tempat itu jemaah haji pria disunatkan untuk berlari-lari kecil sedangkan untuk jemaah wanita berjalan cepat sambil membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bersama rombongan delapan dari KPU untuk Al-Haramain untuk melakukan umroh yang ketiga yang mengambil mukot di Cik Aronang dan semuanya telah terlaksana dengan lancar dan baik Alhamdulillah. Rangkaian umroh pun diakhiri dengan tahalul atau memotong rambut. Alhamdulillah Jemaah KBH Al-Haramain pada pesantren Darul Hudamaya Ponrogo diberikan kelancaran, keselamatan dan kesehatan dalam menjalani seluruh rangkaian ibadah selama di Mekah Al-Mukaromah. Dari Mekah Al-Mukaromah, Tim Liputan melaporkan.